Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Om TKCN nah di video kali ini saya akan membagikan cara settingan burung jendet yang stres dan pada stress dan macet bunyi minyak juga balon dan gira satu-satu nah ini saya beli burung ini seharga 350 ribu dari teman-teman fullset dan ini juga sudah rawatan sudah dua minggu di saya dan di sini saya akan menunjukkan pada kalian cara mencetinya nah untuk settingan pertama ini jelas di pagi hari buka krodong saya kasih extra folding seperti biasa extra foldingnya saya gunakan ratongkong sekitar 10 ekoran saja ini nah ini sekitar 10 ekoran dan rasanya kita sajikan di wadah pakanya teman-teman seperti ini ya nah kalian bisa lihat sendiri burung tersebut masih minyik dan burung ini sudah berumur mungkin sekitar enam kali ukurakan mungkin rawatan dua minggu ini sudah terbilang apa ya terbilang bagus buat burung jendet yang kondisi seperti ini dan coba nanti kita kalau sudah mesetinya sedemikian rupa coba kita dengarkan suaranya seperti apa dan ini proses pertama yaitu adalah buka krodong kita kasih extra folding yang berupa olah dongkong olah dongkongnya tidak terlalu banyak ini 10 ekoran nah kalau biasanya saya gunakan 20 ekor 30 ekor itu dikarenakan memang saya memaksa burung jendet tersebut untuk lebih panas lebih emosi dan lebih berahi kalau sudah emosi tinggi berahi tinggi itu biasanya dia akan mengeluarkan suaranya walaupun cuma sebentar Nah kalau diproses 2 minggu ini sudah proses 14 hari jadi mungkin sudah 50% dia normal kembali ataupun di dalam kenyamanannya dan nantinya setelah ini kalian siapkan saja tempat mandinya ataupun sprayer untuk mandi keramba juga bisa kalau burunya mau di keramba kalau saya menggunakan sprayer untuk di seberkan saja teman-teman Nah untuk sprayer ini saya gunakan setelah dia untuk memakan semua ulat dongkongnya Nah untuk proses yang kedua yaitu adalah mandi namanya ini saya gunakan dua metode yang pertama saya gunakan sprayer yang manual seperti ini dan air satu liter saya kasih sampo tiga tetes dan sampo ini bisa sama biasa yang sering kalian buat mandi juga bisa dan kita mandikan seperti ini Nah kenapa kau harus pakai sampo dikarenakan burung jendet ini sudah lama sekali tidak saya mandikan jadi dia akan susah basah teman-teman dan mau tidak mau saya harus menggunakan sampo buat tembas membuat burung tersebut itu basah kuyuk nah kalau dia basah kuyuk itu biasanya juga akan menstabilkan birahnya dan demisnya juga dan nantinya entah itu dia mau bunyinya bagaimana juga terserah yang penting nanti saya akan coba untuk merekamnya di sangkar entah itu berapa jam durasinya nanti saya potong nah kalian bisa lihat sendiri burungnya masih agak agresif geras loncat-loncat salto-salto mungkin ini burung ini rawatannya yang dari juraga lama memang sudah salah jadi kita harus mengenalkan terlebih dahulu ataupun kita rawat dari nol seperti mandinya diatur jemurnya diatur embunya diatur dan yang terpenting adalah kenyamanannya teman-teman kalau burung jendetnya sudah nyaman sama rawatan kita ataupun dan juga lingkungan kita itu biasanya burung jendet juga akan mudah sekali untuk berkicau dan beradaptasi tentunya nah dikarenakan apa dikarenakan kalau sudah adaptasi yang di lingkungan kita dia juga tidak akan malu-malu untuk mengeluarkan suara emasnya nah untuk mandi yang pertama yang pakai sampo mungkin sudah dan sekarang kita gunakan sprayer yang otomatis yang air bersih tanpa sampo nah untuk air bersih ini saya gunakan sampo ini nah ini kan kita semprot kasasnya seperti ini semprotannya harus halus tidak boleh terlalu kasar nanti kalau kasar juga akan melukai si burung jendet tersebut dan juga akan membuatnya semakin geras nah tugas kita disini di video kali ini yaitu adalah supaya burung jendet tersebut mau bunyi gacor dan yang terpenting yaitu adalah durasinya yang lumayan lama jadi tidak ada kata komplain sama juragan lamanya dikarenakan juga sudah saya beli burungnya nah seperti ini teman-teman nah kalau sudah seperti ini kalian tunggu saja sampai dia setengah kering ataupun langsung bisa dijemur juga bisa kalau saya pribadi saya gunakan langsung jemur saja nah ini burungnya kita gunakan langsung jemur saja ya nah teman-teman sekarang kita masuk di metode penjemuran nah untuk penjemuran ini saya gunakan durasi sampai dia buka paruh ataupun sampai kepanasan nah biasanya kalau burung jendet buka paruh dalam keadaan panas seperti ini dia mungkin durasinya cuma 15 menit hingga 30 menit saja sudah saya teduhkan dan nanti kita teduhkannya di bawah pohon langsung agar dia juga lebih tenang dan lebih relax dan nantinya kita bisa mendengarkan suaranya nah untuk penjemuran mungkin cukup sekian dan langsung saja kita masuk di hasilnya kita teduhkan di pohon teman-teman nah teman-teman ini adalah hasilnya setelah settingan tadi setelah kita kasih setelah kode ngulat dongkong pemandian dan penjemuran hingga kering nah ini aslinya durasi rekaman di bawah pohon ini sekitar 1 jaman lalu saya potong untuk mengurangi durasi dari video ini agar tidak terlalu lama kita menunggu nah teman-teman mungkin cukup sekian video saya kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kacordor selamat menikmati 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 selamat menikmati